Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi hadil muttaqin Wa nasiril mu'minin Ashadu an la ilaha illallah Wahtahu la sharika lah Malikul mulki rabbul alamin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Dhul qalbir rahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudaraku Program Berlian Berbagi kemuliaan Ramadhan Dan seluruh keluarga besar Kementeri Agama Kota Bandar Aceh Bersyukur kita kepada Allah SWT Salawat dan salam Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW Beliaulah sebagai miniatur kehidupan kita Segala persoalan ada dalam kehidupan beliau Saudaraku Program Berlian Berbagi kemuliaan Ramadhan Rahimahkumullah Dalam tausiah singkat ini Kami memberi tema Hikmah dibalik musibah Saudaraku Program Berlian Program Berbagi kemuliaan Ramadhan Sejak bulan Maret Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2021 ini Sudah berjalan di bulan Ramadhan ini Musibah masih terus menghantui kita Selain musibah COVID-19 Diikuti berbagai macam musibah yang lainnya Gempa bumi Gunung meletus Banjir bandang Terlebih lagi yang sangat aktual Terjadi musibah tenggelamnya Kapal selam Manggala Yang itu juga terjadi korban jiwa Ada apa sesungguhnya Kepada bangsa ini Allah berikan ujian Namun kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Tentu Allah Lebih tahu segala-galanya Pasti Ada hikmah Di balik musibah ini semua Saudaraku program berlian Berbagi kemuliaan Ramadhan Khusus kepada keluarga besar Kementerian Agama Kota Bandar Aceh Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik Di dalam Menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita Pertama Musibah itu sebagai bentuk terbukanya Pintu hidayah kepada kita Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Di dalam surah At-Tagabun Ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Ma'asaba Min musibatin Illa bi'idhnillah Tidak ada musibah yang menimpa Kepada seseorang Kecuali musibah itu datangnya Atas izin Allah SWT Barang siapa yang beriman kepada Allah Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya Maknanya bahawa Apabila musibah ini Kita hadapi dan kita yakini bahawa Itu datangnya dari Allah Maka pastilah Allah akan membuka hidayah kepada kita Maka kita melihat ada orang ketika ditimpa musibah Dia semakin taat ibadah kepada Allah Semakin diuji oleh Allah SWT Semakin khusyuk dalam ibadahnya Berarti orang ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dengan musibah yang menimpa atas dirinya Hikmah yang kedua Dari musibah yang Allah berikan kepada kita Yang dapat kita peti adalah Menjadi peringatan agar kita selalu ingat kepada Allah dan Rasul Di dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah berkata Makanallahu liyu'anzibahum wa'antafihim Allah tidak menghukum mereka Selama engkau Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka Artinya Selama kita masih menghidupkan sunnah Rasul Selama kita masih ingat kepada Allah Selama kita masih beribadah kepada Allah Maka Allah tidak akan menghukum kita Maka hidupkan agama Hidupkan syiar Hidupkan tuntunan Allah dan Rasul InsyaAllah kita jauh daripada musibah Hikmah yang ketiga Terbukanya pintu pengampunan Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah SWT Maka minimal tiga hikmah daripada menghadapi musibah ini Pertama terbukanya pintu hidayah Yang kedua menjadi peringatan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Dan yang terakhir sebagai ampunan Allah Atas hadirnya musibah yang menimpa kepada kita Pesan kami yang terakhir Jaga prokes Jaga jarak Cuci tangan Dan tetap selalu ingat kepada Allah SWT Jangan lupa satu lagi memakai masker Demikian pesan yang dapat kami sampaikan Terima kasih Anda sudah menyaksikan program berlian Berbagi kemuliaan Ramadhan Hanya di Kemenak Banda Aceh News Sampai jumpa di video selanjutnya